ya bismillahirrohmanirrohim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shawastiastu namo budaya, salam sejahtera salam kebajikan buat teman-teman semua dan para penggemar stasiun hantu dimanapun kalian berada oke kali ini untuk spesial halloween ya mungkin kemarin teman-teman udah pada ngeliat dan udah pada nonton di episode stasiun hantu yang membahas satanik dan saya pun merasakan dampaknya pada saat itu ya di episode yang sekarang ini kita akan membahas beberapa tokoh satanisme atau yang satanik yang tergabung juga di dalam gereja courts of satan yang didirikan oleh Anton Schenzer Lafay dan juga ada beberapa tokoh yang memang dia ya terlibat secara langsung ataupun yang tidak langsung dan juga saya mau kasih tau buat teman-teman untuk challenge yang kemarin yang tembus 10.000 view itu dan sekarang ya syukur alhamdulillah udah lebih saya akan buat videonya nanti dan saya akan upload itu di tiktok di bulan ini ya ditunggu aja ya oke langsung aja teman-teman semua kita tahu memang satanisme ini memang gak bisa kita klaim secara langsung kalau ibarat kata dia ini salah dan memang benar-benar harus gak ada gitu kita gak bisa bilang kayak gitu secara langsung karena ada beberapa faktor yang saya ketahui dan saya yang dalami kalau memang satanisme ini memang kelompok-kelompok tertentu dan memiliki pengaruh ya termasuk di dunia politik dan di kalangan masyarakat gitu dan para jamaatnya pun memang gak terlihat sebagaimana detailnya gitu loh atau mungkin ciri-cirinya gitu jadi kita langsung aja ke tokoh utamanya ya pendiri gereja Courts of Satan si Anton Skenzur Lafay beliau ini lahir di pada tanggal 11 April 1930 dan dia sudah meninggal di tahun di tanggal 29 Oktober 1997 nah sebenarnya dia ini mendirikan itu pada tahun 1966 ya gerejanya dan dia salah satu penulis buku terkenal yang berjudul The Satanic Bible si Lafay ini memang secara terbuka mengenalkan bahwa Satanisme yang dia anud dan dia pelajari terus yang dia tunjukin ke mungkin para jamaatnya atau calon jamaat itu memang secara nyata ya yang dimana memberikan sebuah kebebasan dimana manusia itu bisa berbuat sesuka hati tanpa ada larangan yang terlalu signifikan atau tanpa diatur-atur dan dia itu sebenarnya itu menolak beberapa agama khususnya agama Kristen seluruh umat Kristen dia tolak dan juga negara Amerika memang dia mungkin musuhan ya sama negara Amerika itu dia posisinya di gereja Course of Satan ini sekarang itu masih diabadikan ya sebagaimana dia pendiri ya dia juga sempat menjadi salah satu pendakwah yang paling terkenal gak cuman di gereja Course of Satan tapi di gereja-gereja lain pada tahun itu menurut dia kenapa sih menolak Kristen terus yang lain-lain ini karena moralitas dari Kristen itu sendiri dan agama lain itu munafik dan sangat berbahaya dan kabarnya kabarnya nih awal mulanya pengikutnya itu udah banyak banget teman-teman hampir 2.000 jemaat bayangin aja lanjut kita ke tokoh yang kedua yang namanya Peter Hagilmore beliau ini lahir pada tanggal 24 Mei 1998 yang sekarang dia itu masih hidup dia memiliki istri namanya itu Peggy Nadramia dia ini sekarang posisinya karena beliau masih hidup itu sebagai imam besar atau pendeta besar lah kubilang ya di Gerenja Course of Satan pada tahun 2001 sampai sekarang semenjak kematian Lafay lebih tepatnya dan dia juga sempat menulis suatu buku yang berjudul The Satanic Scripture dan dia melanjutkan sebagaimana Lafay ajarannya Lafay ini menjadikan satanisme itu sebagai filosofi yang berbasis rasionalitas dan egoisme ya memang kalau kita lihat ya sangat egois dia menolak agama-agama lain dan hanya dia dan percaya bahwa setan itu bisa memberikan suatu kebebasan kepada manusia banyak sekali buku-bukunya yang paling terkenal yang tadi kita bilang itu The Satanic Scripture itu pada tahun 2027 yang isinya saya pun sempat beli e-booknya dan saya baca gak sampai habis karena menurut saya ini tuh udah gak benar isinya nih ritual-ritual satanismo ya entah itu persembahan terus tentang adanya altar terus beberapa pentagram dan masih banyak lagi dan yang paling yang bikin saya itu memang agak tertegun itu pernikahan setan dan pemakaman setan dia disitu ngasih tunjuk atau ngasih penjelasan bahwasannya oh kayak gini cara pernikahan setan bukan setan dengan setan ya tapi lebih tepatnya dengan si setan yang dipuja satanisme ini sama manusia kayak ada proses pernikahan gitu terus ada yang namanya pemakaman setan yang tadi saya sebut tadi itu kalau misalkan oh si setan ini udah menikah nih sama manusia nah nanti kalau si manusia ini meninggal itu dia makaminya dengan cara yang berbeda dan ada beberapa simbolis sama pentagram serta beberapa tanda yang memang makamnya ini memang makam-makam pengikutnya gitu loh lain daripada yang lain kalau gue sih gak mau ya oke lanjut lagi ada tokoh yang ketiga namanya Lucian Griff Lucian Griff ini masih gak jelas ya lahirnya tanggal kapan masih ada yang bilang itu kira-kira tahun sekian tahun sekian dan dari beberapa buku juga itu memang tidak yakin ya saya pribadi gak yakin karena terlalu banyak spekulasi sama opini-opini yang memang gak bisa dibuktikan secara nyata gitu kan itu gue ngambilnya di ini deh tanggal 24 Agustus 1976 dan beliau ini masih hidup kalau latar belakang beliau ini dia tuh merupakan pendiri salah satu pendiri di desatanik temple dan salah satu juru bicaranya juga disitu tapi dia fokusnya tuh ke advokasi kebebasan beragama dan pemisahan gereja dan negara jadi gereja itu punya pemerintahnya sendiri dan negara itu punya pemerintahnya sendiri mereka ini berbeda gak bisa dijadiin satu padahal mereka kan mendirikan gereja itu di dalam satu negara toh sah-sah aja rasanya gitu kan cuman gerakannya untuk menyebarkan satanisme ini biasanya lewat-lewat hak-hak sipil terus yang melawan otoritas agama salah satunya mungkin ada beberapa agama yang tidak memperbolehkan saling membunuh atau kanibal dia mungkin boleh kayak gitu sebagai contoh aja terus dia pernah ada kasus tapi memang gak sampai kepolisian maksudnya gak sampai di penjara itu kasusnya itu menaruh patung Bapomet di gedung State di gedung State Capitol di Oklahoma ada juga dia pernah menjadi pembicara salah satu di Universitas of Chicago Law School pada tahun 2017 dan juga dia memang ini ya orangnya itu sangat aktif di bidang HAM dan politik makanya dia bisa menjadi jurubicara nah orang-orang seperti ini menurutku agak berbahaya ya kalau misalkan dia diberikan tempat atau ladang gitu buat berbicara sembari dia menyusupkan pemahaman-pemahaman tentang satanis lanjut lagi kita di tokoh keempat namanya Mikhail Aquino dia lahir pada tanggal 16 Oktober 1946 dan meninggal di tanggal 1 September 2019 dia salah satu pendiri dari gereja yang namanya Temple of Seth didirikan tahun 1975 kalau dia ini fokus ya pemahaman satanismenya tetap ada tapi lebih kepada okultisme esoteris ya bener okultisme esoteris dan beberapa cara penyembahan entitas mitologi Seth terus dia pernah terdaftar dalam anggota The Courts of Satan sebelum mendirikan organisasinya sendiri yaitu tadi Temple of Seth di 1975 nah dia ini gerakannya atau aktivitasnya beberapa fakta memang menyebutkan kalau dia pernah menjadi penghubung sosial untuk banyak hal dalam kegiatan satanisme bersama Lafay terus ada juga yang dia bilang dia menyatakan dirinya pas waktu itu bisa memanggil iblis yang bernama Seth makanya dia memahami okultisme esoteris dalam entitas mitologi Seth Seth itu salah satu iblis yang disembah dalam satanisme tapi sebenarnya Seth ini salah satu dewa di Mesir kuno era-era jaman-jaman Mesir kuno terus pengikut-pengikutnya Mikhail Aquino ini itu dipanggilnya Setian atau mungkin nama kerennya itu Setianism karena balik lagi mereka itu menyembah Seth gitu terus dia punya kitab suci keren kalian memang orang nih kitab sucinya namanya The Book of Coming Fort by Night saya gak tau isinya apa karena balik lagi saya bukan anggota mereka kan gitu oke lanjut lagi kita ke tokoh nomor 5 yang namanya itu Ali Esther Crowley dia lahir pada tanggal 12 Oktober 1875 dan meninggal di tanggal 1 Desember 1947 dia ini salah satu pendiri dari ajaran telema terus dia juga seorang okultisme sama kayak si Aquino tadi terus dia seorang penulis dan mistikus dari mistikus dari Inggris mistikus itu mungkin orang-orang mistis yang mempercayai dan memperdalam mistis itu ya dari Inggris pesannya gitu dan gerakan Crowley ini terhadap satanisme itu sendiri dia banyak melakukan gerakan dari esoteris tadi yang saya bilang itu okultisme esoteris tapi dia secara tidak langsung gak percaya akan adanya satan secara tidak langsung bisa jadi pernyatannya itu bohong buktinya aja dia masih terdaftar sebagai anggota di gereja course of satan gitu dan dia juga pernah menyebut dirinya seorang revolusioner seksual dari Inggris dan biasanya dia senang atau dia sampai mendapatkan sebutan dari pengikut-pengikutnya terus dari berita yang beredar dan dari beberapa orang bahkan sampai dunia maya pun dia disebut sebagai binatang buas triple six yang kita tahu nama-nama triple six ini banyak sekali dikaitkan dengan satanisme tapi kalau dibilang banyak dikaitkan memang ini sudah terkait kita bisa nyari artinya simbol dari 666 ini apa gitu kan bukan 4 kali ya 6-nya 3 kali aja kebanyakan nanti lanjut lagi kita ke tokoh nomor 6 Kenneth Anger dia lahir di tanggal 3 Februari 1927 dan meninggal di tanggal 11 Mei 2023 baru aja dia itu yang paling keren menurutku daripada yang tadi saya sebutin ya selain itu ya Lafe ini Lafe wah udah kelewat keren sekerennya sampai ngajakin orang buat muja sama setan ya kan gitu dia ini seorang sutradara film Avatar Great yang terinspirasi dari pemahaman pemahaman okultisme dan salah satu anggota yang paling penting posisinya di gereja course of setan yang didirikan oleh Raffi banyak sekali karyanya teman-teman seperti Lucifer Rising terus ada beberapa yang tadi saya juga udah lupa ya tapi di dalam film-film yang dia buat ini selalu menonjolkan tema-tema yang magis dan mistis dan terlebih lagi bagaimana cara memuja setan terus memuja setan itu gimana ya macam-macam gitu-gitulah dia adalah salah satu teman dekat juga dari si Lafay dan dia itu disebut sama pengikutnya terus di media sosial juga yang sudah beredar sama media berita juga triple six satan pisces mungkin dia zodiacnya pisces kali itu aku juga gak terlalu gini zodiac ya cuman mendengar kata-kata 666 satan pisces terus jadi keinget zodiac dia memang seringkali bersama Lafay itu melakukan pemahaman di beberapa tempat yang dimana dia selalu menyebarkan ajaran-ajaran satanisme itu salah satu fakta yang beredar oke kita lanjut ke tokoh nomor 7 ya teman-teman namanya Boy Rice dia itu lahir di tanggal 16 Desember 1956 1956 dan meninggal di tanggal 5 April 2019 Boy Rice ini merupakan musisi ya dari avant-gret tadi dan dia juga anggota tetap udah namanya anggota tetap ya kita anggota satannya lagi ya anggota tetap di gereja kursus setan yang didirikan oleh Havi dia dikenal banyak orang karena pandangan dia terhadap satanisme dan agama malah itu sangat provokatif dan sering terlibat dalam subkultur yang ekstrim dan sering menggambungkan simbolisme satanis dalam beberapa karyanya mungkin dalam ya buat lirik lagu atau judul lagu atau sampul lagunya banyak lah simbol-simbol yang dipakai sama dia disebut ya berarti dia tuh seorang musisi seniman musisi yang memang udah masuk ke satanis dan menyebarkan ajarannya lewat lagu-lagunya tapi ada fakta yang menarik saya tidak ingin mengaitkan ini kepada era-era zamannya perang dunia kedua atau perang dunia ke satu tapi memang si Boyurasi ini pernah terang-terangan menyatakan dirinya bahwa dirinya dia itu adalah seorang Nazi yang kita tahu itu aku gak mau ngomong itulah nanti banyak pula nanti yang protes kita lanjut ya ke tokoh nomor nomor 8 eh nomor 8 Marilyn Manson dia lahir tanggal 5 Januari 1969 dan sampai sekarang dia masih hidup dia itu merupakan seorang penyanyi sekaligus musisi yang berasal dari Amerika Serikat dan terkenal sudah dia di Amerika Serikat itu dan beberapa fakta atau beberapa berita yang beredar itu seringkali disebut kalau memang dia berkaitan dengan satanisme karena karena apa nih pas itu saya memang kurang percaya kenapa sih kok bisa si orang ini dikaitkan dengan satanisme apalagi dikaitkan dengan si Lafay apakah memang ada suatu kegiatan yang memang pernah mereka ketemu bareng atau gimana tapi balik lagi saya dapet salah satu fakta yang bikin oh fix berarti dia ini berarti dia pengikutnya si Lafay karena apa coba karena dia pernah dianugerahi gelar sebagai imam kehormatan atau pendeta yang sangat terhormat di gereja curse of setan karena apa kontribusinya dia sudah banyak berkontribusi dalam kebebasan berekspresi yang mengikut sertakan gereja curse of setan dan menyebarkan pemahaman pemahaman satanisme wow keren kan anggota-anggota satanis ada fakta juga yang menarik tentang Merlin Manson ini ternyata beliau itu seseorang yang sangat anti-agama jadi ateis tapi balik lagi ya teman-teman saya tidak bisa atau kita sendiri kita tidak bisa menyebutkan bahwasannya orang ateis itu berarti dia itu satanis kita gak bisa bilang kayak gitu kita butuh fakta konkrit yang memang bisa menyebutkan atau bilang kalau emang dia itu satanisme tidak secara gembleng kita bilang orang ateis itu semuanya satanis kita gak bisa bilang kayak gitu selain dia dinobatkan sebagai sorry bukan dinobatkan diberi anugrah imam besar atau imam ya kayak gitulah dia itu juga aktif sebagai pendeta yang memberikan dakwah terhadap pemahaman-pemahaman bagaimana cara memuja setan dan bagaimana satanisme ini berjalan dan harusnya itu gimana oke kita lanjut lagi ke tokoh yang terakhir ada Richard Ramirez dia itu lahir pada tanggal 29 Februari 1960 dan meninggal pada tanggal 7 Juni 2013 ini memang si Richard ini salah satu anggota The Gereja Course of Satan tapi katanya dia itu menjadi anggota itu secara tidak langsung berarti ada yang membawanya ada yang menghasutnya gitu dan memberikan dogma-dogma tentang satanisme gitu cuman faktanya selain dia sebagai anggota ya katanya cuman saya bilang ya pastilah orang-orang kayak gini karena dia dikenal sebagai next talker atau pembunuh berantai beneran pembunuh berantai yang bunuh banyak orang ya dan dia pernah mengklaim secara terang-terangan bahwasannya dia itu seorang pemuja setan dan seringkali beberapa korban yang dia bunuh itu dia selalu meninggalkan simbol-simbol yang terkait dengan satanisme mungkin kayak triple six mukanya eh kepalanya si bakomet atau beberapa pentagram lainnya yang udah beredar di media gitu semakin banyaknya dia bunuh dan sampai sekarang katanya korbannya itu sampai tidak terhitung wow simbolnya itu tetap sama ada beberapa simbol yang dipakai sama dia itu entah di korbannya atau di tempat kejadian itu selalu sama yaitu tadi triple six nah saya mau tanya nih teman-teman menurut kalian itu gimana sih kenapa ya keoror itu bisa ikut satanisme ya kalau aku sudah tahu ya alasannya mungkin ada beberapa teman-teman yang memang punya pendapat atau punya usulan bahwasannya memang kalau gue sih sepakat ya yang ajaran modal begini itu gak bisa diturusin tapi gak tahu kenapa ini masih bisa berdiri sampai sekarang apakah mungkin karena era politik atau pengaruh politiknya saya tidak mau menyangkut kesana tapi kayaknya ada arah kesana atau memang ada beberapa jemaatnya yang merupakan tokoh-tokoh penting di gereja Courts of Satan gini kalau dibilang mungkin zaman dulu itu ya agak gampang ya memberikan stigma-stigma atau dogma-dogma yang bentuknya satanisme dibanding dengan era sekarang tapi kalau di era sekarang itu masih ada pertanyaannya apakah tempatnya itu masih sama gereja Courts of Satan ini atau sudah berpindah tempat atau dia berkamuflase dan hanya beberapa jemaat atau orang-orang tertentu yang tahu bahwasannya itu gereja Courts of Satan yang paling saya gak bisa hilang itu kenapa saya bahas ini lagi ya satu tadi karena saya seneng banyak yang nonton terus yang kedua itu efeknya itu kalau saya lagi bahasa Tanish itu kadang-kadang memang teringat lagi sama kejadian kejadian kemarin bahkan yang bikin saya paling ingat itu adalah gambaran ini saya bilang lagi gambaran bahwasannya kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa apapun anything teman-teman kayak ibarat kata saya tuh pengen punya duit banyak terus saya tuh pengen punya cewek cewek yang cakep atau menjadi harem nah itu bisa saja dikabulkan bahkan ada tv di kepala saya udah ada tv bahwasannya nanti gue dikasih ini gue dikasih ini kayak gitu oke teman-teman gue mungkin akan bahas lagi satanik ini di beberapa episode kedepan tapi saya lebih tertarik untuk mencari atau lebih tepatnya ada narasumber ataupun beberapa tempat yang dijadikan altar entah itu tempat itu bersejarah atau tempat wisata ataupun enggak mungkin kalau teman-teman yang tahu beberapa informasinya silahkan nanti ditulis kolom komentar dan kalau berkesempatan dengan senang hati saya akan nyamperin ya atau mungkin ada beberapa orang yang memang tinggalnya di Jaboditabek ataupun tinggalnya di daerah Jawa Tengah nanti bisa ketemu juga sama sayangnya kalau memang ada beberapa informasi terkait satanis tapi balik lagi semoga teman-teman semua dilindungi rahmat yang Tuhan yang maha kuasa dan selalu dilancarkan rezekinya dan balik lagi saya akan bilang sebagus-bagusnya kita bersekutu atau sebagus-bagusnya kita melakukan perjanjian terhadap setan ujung-ujung kebakalan kita juga yang kena apalagi satanisme ini yang saya bilang dia bukan lagi memuja tentang bagaimana cara memuja atau bagaimana cara mengabdi ataupun melakukan perjanjian tapi secara secara tidak langsung mereka itu sudah menjadi si iblis itu sendiri secara tidak langsung makanya balik lagi yang diserang itu adalah fisikis tapi teman-teman juga harus tahu bahwasannya enggak semua itu bisa dikaitkan dengan mistis terlebih lagi harus dengan logika dulu baru nanti kalau memang sudah ada beberapa fakta atau yang kita lakuin ternyata sudah benar dan hasilnya memang kurang ya kita bisa melakukan itu dengan cara-cara mistis entah itu mungkin ke beberapa kiai atau beberapa orang-orang yang memang kita percaya tapi balik lagi jangan sampai kita makan korban namanya yang sudah berkaitan dengan korban asa teluh atau dan lain sebutannya itu sudah enggak benar oke gitu aja untuk episode kali ini saya pribadi sama tim Stasunatu saya thank you buat teman-teman semua bila hitaufiq lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiyastu nama buddhaya salam kebajikan salam sejahtera rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati